Baik sobat kita tinggalkan ya jembatan yang berada di pinggir jalan raya ini Kita menuju ke Mandiraja atau ke Purwonoboro sana Oh pinggir jalan raya benar-benar bersisian dengan jalan raya Waktu jaduk relnya ini memang pinggir dia Nah ini relnya masih kelihatan tuh Tuh, kelihatan dengan sangat jelas Oh ada wesel disini Berarti ada stasiun dong disini Ada wesel Iya Iya masih ada Relnya masih jelas ya Relnya masih jelas Jangan-jangan disini ada Ini nih Ini mah stasiun Mandiraja Ini Belum, ini masih depan Iya maksudnya areanya sini Sudah stasiun Mandiraja ini Disini nih, dikit lagi Kalau tepatnya di sebelah sana mungkin kita cari Tuh, ini relnya Soalnya tadi sudah ada wesel sebelah sana Ini kan, ada wesel tuh Ini relnya masih kelihatan Iya buat ini jalur Oh ada wesel Berarti lebih dari satu jalur ini Oh ini nih stasiun ini Baik kawan, sekarang saya sudah berada di sebrang atau di depan terminal Mandiraja Yang berada di jalan raya Banjarnegara kecamatan Mandiraja Nah di area ini dulunya terdapat sebuah stasiun Mandiraja Jadi kita coba cari Karena tadi saya melihat ada weselnya Nah di sekitar sinilah Lalu terdapat stasiun Mandiraja Ini relnya masih terlihat dengan jelas Tuh sampai ke arah sana Coba kita lihat disini Apakah ada bangunan dua Ibu mau tanya ibu Kalau yang dulu bekas stasiun Mandiraja yang mana bu ya Stasiun Katanya masih ada bu Cuma jadi ruko Gak ada stasiun disini Katanya dulu ada disini stasiun Yaudah makasih bu ya Stasiun Mandiraja Stasiun Mandiraja ini realnya yang menuju ke arah Lampok nah saat ini saya sudah berada di Mandiraja ini saya akan mengarah ke sana ya di belakang saya ini stasiun kelampok dan depan sana itu adalah stasiun Mandiraja Ulonggoro hingga dari Banjarnegara sampai ke Wonosobo di sini realnya masih terlihat di sebelah kiri Jalan Raya yang menuju ke arah Banjarnegara terlihat di sini ada lidah weso ya masih utuhnya berarti di sini ada sebuah stasiun kabarnya disini adalah stasiun Mandiraja lokasinya dekat dengan terminal Mandiraja jadi di sebelah kanan atau di sebelah jalan raya ini itu adalah stasiun Mandiraja jadi di sebelah kanan atau di sebelah jalan ini itu adalah terminal Mandiraja baik kawan saya akan mencoba mencari keberadaan bangunan stasiun Mandiraja apakah masih ada atau sudah lenyap ya semoga saja masih ada kabarnya sih dekat-dekat sini karena kita melihat tadi di belakang sana masih ada lidah weso nya biasanya kalau ada ada stasiun itu ada weso entah ada berapa jalur untuk area stasiun juga sudah di sekitar sini untuk beradaan bangunannya saya belum menemukan ini ini ada BRI unit Mandiraja depannya masih ada rel masih utuh baik kiri dan kanan masih terlihat bagian sudah asfal maupun semen ya jalurnya benar-benar bersusia dengan jalan raya nah ini dia terminal Mandiraja jadi lepasi stasiunnya benar-benar berada di sebelah terminal Mandiraja ini atau berada di jalan raya banjaran tempatan Mandiraja ini yang menjadi nasi padang ini dulunya adalah stasiun Mandiraja depannya kita lihat kalau untuk memperjelas atau memperlihatkan bahwa dulunya ini adalah stasiun kita bisa lihat dari samping sini kita lihat di samping ini adalah bangunan lawas yang menunjukkan ini adalah sebuah stasiun kreta ping di bagian atasnya itu masih ada bekas isolatornya ada dua biji itu kayu-kayunya khas ya ini depan stasiunnya yang bagian depannya sudah dibangun ruko-ruko yang tadi kita lihat menjadi nasi padang tapi kalau kita lihat dari samping ini khas banget ini adalah bangunan stasiun stasiun ini peninggalan SDS yaitu Serayudal Stumtai Maskapai yang sudah ada sejak tahun 1896 silam inilah kondisinya pada tahun 2024 kita lihat bagian belakangnya tuh masih awet ya walaupun bentuknya sekarang sudah berubah karena bagian depannya sudah dibangun ini bagian belakangnya masih terlihat bangunan lawas tuh jendelanya seperti ini batu bataknya beda ya batu batak zaman dulu tebal dan besar ya yang penting kawan-kawan sudah tahu bahwa stasiun Manggiraja ini masih ada dan lokasinya tepat berada di terminal Manggiraja jika ingin melihat bisa ke sini gitu sampai ke sana stasiunnya gak terlalu besar ya sampai mentok situ tuh baiklah kawan kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah Purwunogoro atau ke arah Banjarnegara sana semoga keburu waktunya ini inilah bangunan stasiun Mandiraja yang saat ini ternyata masih ada di tahun 2024 kalau dari depan ya udah gak kelihatan ya karena bagian depannya itu sudah dibangun rupo rupo pokoknya tepatnya ini tepat berada di terminal Manggiraja oke kita tinggalkan stasiun Manggiraja kita lanjut perjalanan ke arah Banjarnegara mulai mendung ini terminalnya samping apa nih Alfamat jadi inilah bekas bangunan stasiun Mandiraja yang saat ini menjadi rumah makan masakan padang ya baso minang dan baso urat lembu Haji Selamet sampai sana tuh bagian depannya udah gak kelihatan dari bangun rupo rupo tepat berada di seberang terminal Mandiraja untuk relnya bagian relnya disini masih melihat relnya ke sana mengarah ke Banjarnegara sampai dengan Wonosobo oke kita lanjut perjalanan ke arah sana selamat menikmati selamat menikmati terima kasih